sifatnya orang baik yang di Qur'an itu kita pelajari lalu kita tiru misalnya sifatnya orang baik termasuk apa itu ala inna awliya Allah ila khawfun aleyhim walaikum enggak pernah punya rasa takut rasa gelisah itu harus kita tiru karena karena kalau kita punya rasa gelisah itu biasanya lama-lama gak ridho baik kodok gudar ikut ceria lukulonus bagaimana saya sering susah tapi saya paksa susah itu saya hilangkan karena kalau saya rasakan susah terus lama-lama saya gak ridho kodok gudar makanya saya paksa seneng tak paksa siswa kulino nanti kalau saya rasa susah di murid kira-kira sudah susah sangkeng apa maka itu kan susah di murid wakil setelah kita serah jelas ngobrol jorakuk ingin rusak ngono zaman akhir orang ngaji go kitab usip tonong rongan ngaji besi patonong rapaham tokoni majelis hebat faham teko kan wajar kena faham kok tekoan kalau banyak orang orang perekmat ngaji paham biasa Ini gak paham kok teko waya gue itu woi woi web itu hebat ih hebat nih hebat nih kitab ada Menteri dilantik gue juga wajar diurah menteri rapo gue aku juga itu tembakan yang orangnya lulus yang malinya misalnya gede nilusmor soalnya seneng ibadah maka sifat waliku lahofun alihim walami nggak ada rasa takut Tidak ada rasa suh, susah. Loh, kalau bagi manusia kadang ya khawatir. Soh anakku nasi PPI, butuhku nasi PPI. Tapi aku yang ngeriling, saya ada ya karena Allah. Dan saya punya rezeki karena Allah. Orang lain di sana banyak orang kaya, padahal gak anakku. Berarti yang menciptakan kaya itu gak saya. Buktinya orang lain yang gak anak kita kaya banyak, sukses banyak. Kenapa kita menjadi seakan-akan pelaku sejarah. Kadang orang kan berpikir, anakku nak tak tinggali warisanku PPI. Padahal banyak orang gak punya warisan ya, kaya. Karena kita gak siapa-siapa. Di depan aturan Allah, kita gak siapa-siapa. Nah ketika rahmat Allah tidak terbatas, ya sudah anak putuhku ya. Tetap pengirannya Allah. Ngkuk cicit-cicitku pengirannya Allah. Selama pengirannya Allah, Allah itu Al-Khavidat yang mencukupi. Allah Al-Razighzat yang memberi rezeki. Kenapa agama ini gak bisa mati? Karena Allah itu Al-Hadi. Saya kalau baca Asma'ul Husna itu sampai nangis. Aku ramah kami. Caranya ini takwara ya. Takwari sidik ikut duniru. Peksa, narisan niru peksa. Allah itu kalau punya sifat itu namanya sifatun nazimatun. Sifat yang berkelanjutan dan permanen. Karena Allah itu Al-Baghidat yang terus-menerus. Ketika Allah mensifati dirinya Al-Razighzat yang memberi rezeki. Maka Allah mulai Nabi Adam sampai kiamat. Orang akan dapat rezeki. Karena yang punya sifat itu Allah. Bukan Menteri Keuangan. Ketika Allah mensifati dirinya Al-Hadi yang memberi petunjuk. Maka agama ini pernah ditinggal akramun naz, khairul naz itu Rasulullah. Pernah ditinggal sohabat khairul kurun. Pernah ditinggal wali Songho. Saya ini agama di cikal mudin. Katanya di cikal kemenak. Saya mengurusi agama mergoti gaji. Dicekal mubalek. Saya mengomong buhantar agama mergoti salami template. Tetap melaku. Padahal seorang yang ideal. Itu ada ditinggal wang ikhlas yang ini. Tapi ya seorang yang ini. Tapi agama tetap jalan. Karena Allah Al-Hadi yang memberi petunjuk itu. Jika apapun kasusnya dunia ini agama tetap jalan. Karena Allah mensifati dirinya saya ini Al-Hadi. Penunjuk jalan. Jika di Amerika ada orang-orang di Daya. Di Wollywood ya ada. Di Bali itu punya banyak santri. Orang Bali. Bisa mau comu'in. Khusus ira karung. Orang Bali. Betina orang itu. Khusus ira karung. Kadang orang gunung kitil. Rata orang udara khusus ira karung. Loh mereka pengirahan. Pengirahan dari sociator. Kalau di santri Bali. Tiap orang itu menyesal. Pempirangnya. 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 Saya sang. Pempirangnya. Pempirangnya. Pempirang. Pempirangnya. makanya kaji itu pengirahan yang lainnya apa? dan ibadah yang didesain pengirahan itu tidak aneh yang ibadah itu tidak kusuh yang kaji itu harus dikumpul karena harus ke Ka'bah tawaf ibadah itu wajib balik gila lagi dan perleng akhirnya tawaf itu tidak kumpul ada ibadah yang gila-gila kumpul sholatnya kadang seperti satir sholatnya pada partai-partai model shito'e yang menghiduk ke gurih yang ada yang mengharap model samping hadisnya kebutuhan aneh-aneh sholatnya sampai mana ada hadisnya perempuan di samping sama nabi itu di belakang jari shito'e mana ada dalil kalau nabi mewajibkan karena nabi hanya melakukan tidak mengatakan harus bagi bantap bantap itu tidak mengatakan yang terlalu yang terlalu menyatakan saya tidak melakukan melakukan yang mengatakan saya pengirahan saya mengatakan apa yang tidak saya tidak sehat saya tidak menunjukkan saya tidak menenai tapi kaji itu unik normalnya perempuan dalam hadab shafi'i itu itu kan cadaran tapi kalau di Indonesia ada macam-macam tapi kaji justru perempuan itu tidak boleh menutup wajah, aneh mau ketemu lagi malah aturannya tidak boleh menutup saja, orang ikhram itu perempuan boleh tidak menutup saja, tidak boleh seperti apa pengirahan uji ini, ini, karuan rai-rai Indonesia rai-rai pesak, tidak terus ketemu usbek wajah, wajah buka wajah saya dikongkong, saya kecelakaan saya berusaha menghajar aswat pas sampai mengambung, pas pakistan wajah, pas mengambung kaya, kaya, tenang corak saya mengambung, tidak kena waktu wajah, wajah, wajah pengirahan oleh Beto Wang ini Beto, ini pas yang menghajar aswat, saya pengirahan oleh gocok gua akan mengembangkan di bawah al-Fara, walafusuq, walajitta, vilhat yang itu berharga jadi potensi akan melambung, itu ya yang dilambungkan ke dalam potensi kalau ngeluh kembali 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 lagi karena kesunatan di Indonesia harus berbicara kembali ke Korea saya tetap sadar artis Indonesia yang mengambil kebab di Turki artis Indonesia yang mengambil kebab di Turki ayo itu mengambil kebab tapi orang yang berlaku orang yang berlaku orang yang berlaku di Turki itu penjagaannya yang berlaku jadi orang yang berlaku terima pembantu orang yang berlaku benar jadi saya ini benar tapi kalau di gunung itu kan rombong gunung itu itu masalahnya seperti kaji terus dia nangis tidak tahu saya di Pengeran jadi Pengeran saya unik orang yang berlaku saya ibadah sakral justru perempuan itu wajib buka wajib tidak usah ini terus Pengeran saya tidak usah ini itu sebarang kebanyakan jangan melakukan kebanyakan di dalam apa yang mau mereka berlaku kebanyakan saya tidak usah ini saya menyukai saya tidak usah ini saya tidak tahu saya tidak tahu saya tidak usah ini saya tidak usah ini kalau ini orang yang berjalan, sholat itu di lingkungan, karena anak-anak berjalan di sana, mereka harus kredit. kalau yang berjalan di rumah mungkin merah, kalau kamu harus haji kan, kadang-kadang tidak sujud, pas yang berjalan di rumah, kadang-kadang pas saya, pas saya berjalan di rumah dengan kamu. Lalu, kamu harus menghidupkan. Iya, harus kredit kalau pas haji. Kenapa? Kok itu terjadi? Kok tidak terjadi gimana? Semuanya itu wajib. Lalu anak-anak wajib wajib. Dan kabar ini di tengah. Mau apa saja? Kadang-kadang sudah tewaf sholat. Barat tewaf sholat, tetap akhirnya kan kredit. Bahwa polisi orang apa-apa? Nertipkan. Namun ada di pilihan di rumah. Kalau orang yang berjalan di rumah, itu akan berjalan di rumah. Rombungan 4.000-2.000. Saya pikir yang di rumah. Nah, ke Indonesia sudah merasa gemak. Yang putih mau dipisah. Nah, ke Indonesia kan. Kalau orang atau orang yang berjalan di rumah, Bukan dipisah dari polisi. Yang putih akan. Kan tetap merasa gemak. Untuk perjalan di rumah. Pisah. Selain itu balik. hilang loh akhirnya polisinya singgah lah karena kan atau tukaran Baskar dibanggil angkano bucuk polisinya akhirnya faham ini bucuku mau sitok bukan pisah dia boleh di sini mantuk-mantuk iya iya dia cakap let sitok kok pisah jadi maklumnya